Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini ada pertanyaan Tapi tetep Gak nyebutin nama Bang Rudian, saya baru awam Saya baru awam mau Ternak lele, maksudnya dia baru pertama kali nih Atau orang baru, orang yang belum ngerti Ternak lele Gimana sih caranya Agar supaya ikan lele sehat Dan tidak mudah mati Soalnya lele saya Tiap hari pasti ada yang mati bang Mohon pencerahannya bang Nah, gini Kalau masalah Ini jujurnya pertanyaannya paling gampang Kenapa? Gampang Pertanyaannya ya, pertanyaannya gampang Gimana sih caranya Agar supaya ikan lele sehat dan tidak mudah mati Gampang, sederhana Cuman jawabnya Ampun, ampun, susah Jawabnya, susahnya gimana Panjang, susah, panjang Belibet Bisa-bisa satu channel lele Untuk membahas hal ini aja Tidak cukup Karena gimana Supaya tidak mudah mati Berarti kan Pertama lele dateng Tempatnya seperti apa Fermentasi airnya seperti apa Gimana-gimana Seperti apa Baru bibit lele masuk Ini kan supaya lele sehat dan tidak mudah mati Terus Cara ngasih pakannya gimana Supaya tidak telat Aturan sistemnya Supaya lelenya kenyang Bagaimana semuanya Pokoknya Pembicaraan ini Jawaban untuk pertanyaan ini panjang Panjang bang Kalau abang nonton Nonton youtube saya tuh Setiap video Pelan-pelan Kan ada playlist tuh Playlistnya di klik aja Playlist tentang Memberi makan Tentang pakan alternatif Klik Mana pakan yang membuat sehat Mana yang bermasalah Mana yang beresiko Cara Cara fermentasi airnya Oh ini pakai ini Pakai ini Pakai ini Atau cara sortirnya Kita ada miara bener nih Nyortirnya asal-asalan Mati juga Nyortirnya gak bener Mati juga Gak disortir Mati juga Jadi kalau ngejawab ini Banyak panjang bang Bener Ini sama aja Satu youtube yang kita Omongin Ya gitu aja bang Intinya kalau lele Mau sehat Dan gak gampang mati Pahamin ilmunya bang Pahamin ilmunya Karena kalau saya jawab disini Kepanjangan Intinya Pahamin ilmunya Kalau gak sempet Nonton Eh kalau nonton aja gak sempet Gimana sih Namanya orang mau punya ilmu Kan Belajar Sungtem Dateng Kalau dulu saya nih Lu mau ngerti Mau belajar Dateng sana Sungkem sana Cari tau Kita dateng Ucuk Ucuk Jauh Jalan kaki dulu bang Tahun-tahun 90an Kita dateng Nah intinya kan Kalau sekarang Enggak Gak usah kemana-mana Cukup dari hp aja Beli kota aja 50 ribu Udah tuh semua Downloadin atau Atau semua Tontonin Udah ngerti Udah Gitu aja bang Pokoknya kalau mau Lele sehat Dan gak gampang mati Jawabannya panjang Tapi intinya Semua jawaban itu Ada di channel Gak usah di channel Saya juga gak apa-apa Di channel yang lain Juga gak apa-apa Namanya peternak 10 peternak lele 10-10 nya punya Cara punya sistem Yang berbeda Tapi tujuannya satu Panen Gak mungkin tujuannya Nyalakain Apa bikin bangkrutin Enggak Tujuannya panen Cuma berbeda-beda cara 10 peternak lele Saya datengin 10 orang Saya berguruh sama 10 orang 10-10 nya beda-beda Kalau begini Pakai Dan pahya Kalau begini Alah Gak usah Ganti aja airnya Puasain juga beres Yang begini Udah Ininya aja Pakannya Kasih Daun mengkudu Jadi macem-macem bang Macem-macem Jadi semua punya teknik Berbeda-beda Apalagi sekarang Udah jaman canggih Ada ramun-ramun Ada obat-obatan kimiawi Yang canggih-canggih Itu di toko Ini lele Ini lele Ini lele Bikin ini Booster ini Itu udah canggih-canggih Tingkat proteinnya Gini-gini Kalau dulu kan kita Asal-asalan aja Orang jaman dulu Kalau sekarang Segala sesuatu Sudah terperinci Kandungannya sudah terperinci Berbagai alat ukur protein Alat ukur apa Udah ada Ya gitu aja bang Intinya kalau supaya lele Gak gampang mati Pertanyaannya banyak Eh pertanyaannya banyak Jawabannya banyak Saya ngulang-ngulangin Omongan begini Mulai omongannya Dari mana Gitu kan ya Kalau Dan Kalau gak mudah mati Tadi lele sehat Ini gak mudah mati Bener bang Banyak banget Lele gak mudah mati juga Ya bukan cuma dari pakan Bukan cuma dari air Stressnya juga Cara nyortinnya juga Supaya lele Gak mati Bagaimana penanganannya Timing waktunya Gak mungkin kita sortir Lambat Lambat Lele seharian di drum Abis di drum Seharian dari pagi Kita serogi Masukin ke drum Abis ke drum Kita sortir Pisahin Di drum ini Begitu Udah sampai lohor Udah sampai asar Baru kita balikin lagi ke kolom Artinya Ikan lele Seharian di drum Ya bagaimana Gak mau gampang mati Padahal itu cuma ngomongin sortir aja Sortirnya gak ngerti Bagaimana cara sortir cepatnya Gak ngerti Kayak gitu bang Jadi Kalau Kalau dijawab lewat Apalagi lewat WA Ngetiknya Sampai keriting jari Ngomong begini aja Saya udah Bukannya males Kepanjangan Jadi enak Menonton dah di youtube Kalau pas bagian yang gak pahamnya Boleh nanya Bang Ini sortirnya menurut abang Gini-gini Saya begini-begini Ini gimana nih bang Nah itu masih gampang Saya jawabnya Spesifik Jadi tentang sortir Tapi kalau udah begini Mana-mana jawabannya Ya gitu aja bang ya Mohon maaf nih Belum ada namanya Tetapi udah Udah saya jawab Semoga jawaban saya Berkenan Kalau gak berkenan Saya minta maaf Emang begini dah Saya cara ngomongnya juga Minta maaf aja saya Kalau temen-temen punya Komentar Punya Cara Yang Yang mungkin Lebih spesifik Tulis aja di kolom komentar Berbagi gak pernah rugi Rugi kalau gak pernah berbagi Usikuman nafsi Bita kawal Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah itulah diskusi kita Tulis di kolom komentar Apa yang kamu pikirkan Agar kita bisa mendiskusikannya lagi Yang belum subscribe Jangan lupa subscribe Dan aktifkan lonceng Agar channel ini Terus terbangun Dan kamu menjadi yang pertama Mendapatkan pemberitahuan Video untuk diskusi-diskusi kita Yang lebih seru lagi Jangan lupa subscribe 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 Jangan lupa subscribe